Ahmad Khosinuddin, aktifis HTI, idolog HTI, dia menulis sebuah tulisan, ini menarik sekali dan wajib kita ketahui sama-sama cara mendoktrin idolog HTI mencuci otak masyarakat Indonesia. Dia bahkan mengiblis-ibliskan kalau mau diterangkan secara jelas kalimatnya, Anies Baswedan. Kalau Anies terpilih jadi presiden dan bertujuan untuk merubah sistem dari dalam, maka yang ada Aniesnya yang akan menjadi iblis. Itu kalau kemudian saya jelaskan kalimatnya ya. Nah sebelum saya masuk ke tulisan, karena ini penting sekali, karena Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Artinya, cara mendoktrin orang-orang HTI kita harus paham. Alur logikanya kita harus paham. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita tahu kalau mereka sedang mengiring mencuci otak masyarakat. Supaya kita tidak mau masuk dalam lingkaran yang mereka buat. Sebelum saya masuk, saya akan sodorkan sebuah pernyataan dari Alfian Tanjung. Yang ditulis oleh sebuah media, berita. Dan saya pernah angkat, saya tahu videonya. Cuma saya baca di dalam tulisan aja ya. Alfian Tanjung sebut Anies Kunci Tegakan Khilafah di Indonesia. Itu judul beritanya. Lalu kita akan baca pernyataan Alfian Tanjung yang menurut saya penting sekali untuk kita kaji sama-sama dan waspadai serta sembarkan dan informasikan kepada keluarga kita, sahabat kita, agar hati-hati dan waspada. Kalimatnya kayak gini. Kalau mau menang, ya belajar dari Tariban. Sekarang, kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, dan jaringan yang telah saya bangun selama ini, saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Itu kata Alfian. Lalu, Alfian mengatakan lagi, makanya, kemarin saya ketemu sama Pak Anies. Gue deketin dan gue bisikin. Bang Anies, gue bantu lo. Tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo gak jadi belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Lalu, boleh jadi, di sini benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, suka berdoa gak, supaya ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, ayo, bantu PKS. Itu kalimat Alfian Tanjung. Alfian ini aktivis HTI juga sama. Dia menghendaki perubahan sistem ini, dari demokrasi ke khilafah. Tetapi sekarang, Ahmad Khosinuddin, sok menyerang Anies Baswedan, karena mau masuk dalam kubangan sistem demokrasi, yang iblis itu katanya. Hati-hati kamu pelasih mereka. Hati-hati kamu pelasih mereka. Dan kita akan paham setelah baca ini, cara doktrin mereka, cara mencuci otak masyarakat Indonesia, biar terpengaruh alur pikiran pusuk dan picik mereka. Judulnya, Dogma dan Mitos Busuk Perubahan Sistem Dari Dalam. Desain pemilu itu hanya mengubah rejim, bukan sistem. Sehingga, meskipun malaikat yang ikut dalam demokrasi, toh akhirnya semua menjadi iblis demokrasi. Ya, karena iblis menolak sujud kepada Adam, bukan karena Adam, tapi menentang perintah Allah, subhanahu wa ta'ala, dan merasa dirinya paling benar. Demokrasi juga menentang hukum Allah, menolak kedaulatan syara, dan merasa dirinya lebih hebat, dengan menggunakan kedaulatan rakyat untuk mengatur manusia. Itulah mengapa sejatinya demokrasi adalah sistem iblis yang menolak taat menggunakan hukum Allah, dan malah mengambil hukum manusia dalam kurung rakyat. Coba bayangkan, bagaimana mereka menempatkan sistem ini untuk mengatur manusia sebagai seolah-olah persoalan akidah. Padahal sejatinya, urusan sistem di dalam mengatur negara itu bukan persoalan akidah. Tetapi persoalan ijtihadiah, jangan pernah paksakan sistem yang mengatur ini harus menjadi persoalan akidah. Enggak. Ini persoalan istihadiah. Bahkan masing-masing khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, dari yang empat ini, beda-beda sistemnya. Beda-beda cara mengaturnya. Jadi jangan pernah paksakan yang mengatur manusia ini di dalam bernegara seolah-olah persoalan akidah. Ini persoalan istihadiah. Ini persoalan kesepakatan. Kesepakatan kita sebagai manusia. Bukan persoalan akidah. Catat. Karena disini poin intinya yang mereka gagal paham. Selalu, demokrasi menghalalkan jina. Riba, miras, babi, liberalisme, sekularisme, pluralisme, hingga LGBT. Ini semua adalah perilaku iblis. Sementara Islam dengan konsep kedaulatan syahra telah mengharamkan semuanya. Wah, kelihatannya baik. Kelihatannya baik nih. Dia berbicara tentang hukum Islam. Padahal ada niat busuk di balik kalimat ini. Lalu datang orang baru dalam politik atau orang yang berkali-kali gagal dalam politik yang tidak melihat realitas politik. Kemudian latah mengembuskan jampi-jampi. Kita harus masuk ke sistem. Kalau ingin mengubah, masuk kekuasaan. Jika ingin memperbaiki keadaan, rebut dulu. Baru nanti terapkan Islam. Kalau tidak masuk ke dalam, umat Islam akan selamanya menjadi objek, bukan subjek. Pilih yang terbaik. Jika tidak gunakan hak pilih, orang jahat akan menguasai kekuasaan dan memerintah orang baik. Dan seterusnya. Padahal seruan ini bukanlah yang pertama sudah ratusan, ribuan, hingga jutaan kali diutarakan. Yang menyeru juga bukan hanya satu dua, ratusan orang, ribuan, bahkan jutaan orang. Hasilnya, hingga saat ini, tak ada satu pun perbaikan yang ada malaikat menjadi iblis demokrasi yang sudah rusak, masuk dalam kubangan kerusakan makin parah, yang baik menjadi rusak karena tertular oleh sistem rusak. Sementara ada juga yang masih coba-coba, belum berkuasa, kepedean, seolah dia akan merubah segalanya jika berkuasa, atau boleh jadi dia hanya peduli pada kekuasaan. Setelah itu, terserah apa yang mau dia lakukan karena sejatinya dia tidak pernah peduli pada Islam. Padahal, perubahan besar dunia terjadi di luar sistem. Uni Soviet dahulu berdiri dengan kekuatan dari luar sistem melalui revolusi. Runtuhnya tahta tirani raja di Perancis juga bukan dari dalam melainkan dari luar melalui revolusi bukan dengan pemilu atau ikut larut dalam sistem. Perubahan Islam yang diusung Nabi Muhammad SAW juga dari luar sistem. Nabi menolak bekerjasama dalam sistem kekuasaan kafir, Quraish. Nabi berkonsentrasi dengan dakwah dari luar sistem masuk kepada umat sebagai kunci kekuasaan dan mencari dukungan dari Ahlun Nusroh selaku pengendali kekuasaan. Nabi terus berdakwah dan terus berdakwah hingga Nabi memperoleh kekuasaan mutlak di Madinah dan menerapkan Islam secara kafah tanpa berkompromis sedikit pun dengan sistem jahil yang ada kala itu. Emang ketika Nabi berkuasa di Madinah nih baca sejarah coba baca tarikh tarikh sistem yang menjadi hukum pada saat Nabi di Madinah apa? Apakah kilafah? Gak ada? Jadi jangan coba bodoh-bodohi kita lah dengan pikiran picik kalian. Lalu hari ini kita sudah menyadari biang kerok sistem ini adalah demokrasi. Lalu kita menyeru agar berlomba masuk lubang demokrasi untuk mengubah keadaan. Ini sama saja bunuh diri politik dan menghapus harapan umat akan perubahan. Karena sejatinya mengubah melalui sistem demokrasi sama saja melestarikan sistem iblis ini untuk terus mengatur manusia. Ini musuh-musuh kita itu kayak gitu. Musuh kita musuh mayoritas masyarakat Indonesia. Kenapa Presiden Jokowi ngotot membubarkan orang-orang HTI itu? Membubarkan HTI karena punya pola pikir yang sangat jungu dan ketinggalan dan masih menganggap bahwa sistem yang mengatur manusia itu ini persoalan akidah. Padahal sejatinya persoalan istihadiah. Persoalan kesepakatan masing-masing manusia di wilayah tersebut. Dan kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat. Oh sistem yang mengatur di Indonesia ini bukan hilafah tetapi demorasi tetapi Pancasila yang nilai-nilai yang ada di dalamnya juga tidak bertentangan dengan Islam. Jadi mau merasa lebih hebat daripada Kihai Haji Masaari mau merasa lebih hebat daripada Kihai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh ulama yang lain yang dulu apa kontribusi Anda untuk kemudian negara ini gak ada selain memimpikan sistem ini diganti padahal selama masih ada kita maka mimpi-mimpi Anda itu tidak akan pernah terwujud karena kita akan terus mentransferkan kesadaran kepada masyarakat akan picik dan liciknya pikiran Anda membawa-bawa atas nama menegakkan syariat Islam khilafah padahal sejatinya Anda yang ingin berkuasa di beberapa kesempatan Khazilin berkata saya siap menjadi khalifah tidak pantas tegabungitan oke mudah-mudahan ini cara cuci otak mereka ini cara cuci otak mereka seolah-olah baik kalimatnya kalimatnya hakin yuradubihabatil kalimat yang dipakainya ini kebenaran dia pakai sistem Islam dia pakai Al-Quran dia pakai hadith tetapi wayuradubihabatil tetapi ada tujuan yang batil maksudnya untuk mereka berkuasa dan membunuhi umat seolah sistem ini aturan yang mengatur ini ini persoalan akidah padahal sejatinya bukan persoalan akidah tetapi persoalan istihadiyah persoalan kesepakatan kita sebagai manusia begitu ya jangan mudah-mudahi kita ya jin jin dan satu lagi Al-Quran Tanjung mengatakan Anis kunci kebangkitan khilafah di Indonesia ini artinya apa Al-Quran Tanjung yang mengatakan itu ini artinya apa lalu sekarang ada orang HTI yang sok menyerang padahal keduanya mereka sama kubunya cita-citanya sama hati-hati mereka sedang berkamuplasi dan ini yang kemudian kita takutkan dari Anis kalau jadi presiden jelas itu ucapan Al-Quran Tanjung telah melobi Anis telah berbicara kepada Anis dan sekarang mendukung Anis artinya apa mungkin lobby-nya sudah berhasil dan kalau Anis jadi Hizmet Tahrir akan kembali diaktifkan lain sebagainya mau kita ada orang di negara ini bebas berbicara mentogut-togutkan mengkafir-kafirkan kita mau terserah silahkan kesimpulan ada di tangan kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh